Jawa Tengah Menilik sejarah peradaban prasejarah Jawa Tengah, salah satunya museum pati ayam yang berada di Kancilan, Terban, Kecematan Jekulokobot, dan Kudus, Jawa Tengah. Museum yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah pada tahun 2005 ini, memiliki lebih dari 7.000 jenis koleksi fosil dan benda purbakala. Berbagai jenis fosil hewan purba dipajang sebagai sarana edukasi sejarah kepada masyarakat yang hidup di era saat ini. Siti Asma, Juru Pemelihara Museum Pati Ayam, menjelaskan penemuan dan penelitian fosil dilakukan di situs Bukit Pati Ayam. Situs berbakala pati ayam ini merupakan bagian dari Gunung Muria yang meliputi wilayah Kudus dan beberapa kecamatan di pati. Fosil binatang purba yang ditemukan diantaranya adalah gerbau, gajah, dan tulang-tulang lain. Namun yang menjadi primadona adalah fosil gading gajah purba, stegodon, trogonosepalus. Museum Prasejarah ini bukti bahwa ada kehidupan sebelum kita pada tahun, pada masa Lenggu di daerah Pati Ayam ini banyak event-event purba. Di antaranya gerbau, termasuk hampir semua event yang sudah ditemukan, semua spesies, 16 spesies. Bahkan ada mulut juga ya, dalam museum ini untuk didirikannya dan untuk didirikannya, biar dikunjung semua orang, biar tahu bahwa ada kehidupan zaman dulu ya, ditampung di Museum Prasejarah. Untuk mengunjungi Museum Pati Ayam Masyarakat tidak dipungut biaya, jam operasional dibuka setiap hari, dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dari Kudus, Jadipra Setio, Mitra Pos, melaporkan. Jadipra Setio, Jadipra Setio, Jadipra Setio.